Pasangan asli pemain sinetron Dewi Rindu SCTV 1. Ahmad Megantara sebagai Rangga Ahmad Megantara lahir di Jakarta 27 Desember 1996, umur 24 tahun. Saat ini, ia menjalin hubungan bertunangan dengan wanita cantik yang bernama Asri Faradila. Momen bahagia itu dibagikan di akun Instagram Asri Faradila, dan postingan tersebut banjir ucapan selamat dari para sahabat dan penggemar Ahmad Megantara. 2. Indah Nicole sebagai Maya Indah Nicole merupakan aktris cantik kelahiran 21 Januari 1994, umur 27 tahun. Saat ini, ia dikabarkan masih berstatus single. Indah Nicole mengawali karirnya lewat sinetron Pangeran pada tahun 2015, berperan sebagai cacah. Setelah itu, ia banyak mendapatkan tawaran bermain dalam beberapa judul FTV dan sinetron. Ia juga pernah memintangi film horror, yaitu After School Horror 2 yang berperan sebagai Devi. 3. Sultan Jorgi sebagai Ibram Sultan Jorgi lahir di Jakarta 19 November 1976, umur 45 tahun. Ia telah menikah dengan aktris cantik yang bernama Anissa Trihapsari. Dari pernikahan mereka dikaruniai satu putri cantik yang bernama Akweni Ajit Jorgi. 4. Naomi Zazkia sebagai Gladys Naomi Zazkia lahir di Jerman 20 September 1996, umur 25 tahun. Saat ini, Naomi dikabarkan sudah memiliki kekasih, namun untuk sosok dan namanya masih belum dipublikasikan. Naomi Zazkia mengawali karirnya pada tahun 2013, lewat sinetron Diam Diam Suka, berperan sebagai Neta, yang membuat namanya langsung dikenal publik. Aktris cantik yang memiliki darah keturunan Jerman Indonesia ini, menganut agama Islam. 5. Dylan Card sebagai Adrian Dylan Card merupakan aktor kelahiran 8 Januari 1995, umur 26 tahun. Saat ini, ia belum mempublikasikan tentang hubungan asmaranya, sepertinya ia masih berstatus single. Nama Dylan Card mulai dikenal luas setelah membintangi beberapa sinetron populer, seperti Anak Langit dan Anak Jalanan. Aktor yang memiliki darah keturunan Italia dan Indonesia ini, menganut agama Islam. 6. Cud Kekke sebagai Yuna Cud Kekke lahir di Jakarta 4 Desember 1973, umur 48 tahun. Ia telah menikah kembali dengan pria yang bernama Malik Bawazir pada tahun 2016 lalu. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai satu orang anak, yang bernama Zafir Rashad Pashka Alifa. 7. Violina Teja sebagai April Violina Tejayanti lahir pada tanggal 23 Februari tahun 2000, umur 21 tahun. Saat ini, ia dikabarkan masih berstatus single. Sebelum terjun ke dunia akting, Violina pernah menjadi salah satu mojang jajakah Kabupaten Garut, yaitu pada tahun 2015. Kemudian ia merambah ke dunia akting lewat sinetron Merindu Baginda Nabi. Namanya semakin dikenal lewat sinetron Anak Langit dan Love Story The Series. 8. Antonio Z sebagai Nino Antonio Z lahir di Surabaya 31 Agustus 1990, umur 31 tahun. Ia telah menikah dengan aktris cantik yang bernama Audi Marisa pada tahun 2020 lalu. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak, bernama Angel Maverick Z. 9. Ika Purpita Sari sebagai Lastri Aktris cantik yang berasal dari Wononggiri ini saat ini berusia 22 tahun. Ia belum mempublikasikan tentang hubungan asmaranya, sepertinya ia berstatus single. Ika Purpita Sari merupakan salah satu pemenang dari Cinemark Mencari Bintang tahun 2021. Selain itu, ia juga pernah terpilih sebagai Duta Wisata Kabupaten Wononggiri tahun 2016. Ika Purpita Sari menganut agama Islam 10. Maudi Wilhelmina sebagai Inka Maudi Wilhelmina lahir di Jakarta 23 Maret 1972, umur 49 tahun. Saat ini ia berstatus single parent. Maudi Wilhelmina memiliki seorang putri bernama Jinga dan kerap membagikan momen kebersamaan di akun Instagram pribadinya. 11. Angela Gilsa sebagai Dewi Angela Gilsa lahir di Denpasar, Bali, 2 Juli 1994, umur 27 tahun. Saat ini ia belum mempublikasikan tentang hubungan asmaranya, sepertinya ia berstatus single. Aktris cantik ini mengawali karirnya dengan mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul tahun 2010. Kemudian ia merambah ke dunia seni peran lewat sinetron Duyung berperan sebagai Hera. Namanya mulai dikenal setelah membintangi sinetron populer seperti Anak Langit dan Sinetron Samudera Cinta. Oke guys, itulah sedikit informasi tentang pasangan asli pemain sinetron Dewi Rindu SCTV. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, and subscribe. Terima kasih.